Oke guys, selamat datang lagi di Youtube channel Senjak Custom guys Nah di episode kali ini guys, pria yang satu ini akan memasang lampu led alis pada motor Vario guys Walaupun kali ini hanya dipasang di motor Vario, tapi untuk prosedurnya bisa diaplikasikan ke semua motor Mantap dong guys ya, mantap dong Tapi sebelumnya guys ya, jangan lupa untuk subscribe channel Youtube ini guys Karena di bulan Ramadan ini guys ya, sangat penting untuk kita saling berbagi ya guys ya Nah abis itu jangan lupa juga untuk tekan lambang notifikasinya Supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap uploadan dari Senjak Custom Yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua guys Oke guys ya, gak usah bicara masalah politik, gak usah bicara masalah isu agama dan lain sebagainya Gak usah kita memperdebatkan 3 periode, 4 periode atur dan lain sebagainya guys ya Yang penting kita berkarya aja guys ya untuk motor kita masing-masing ya guys ya Keren kan ya guys ya, keren dong Kita perhatikan guys, pria yang satu ini mulai melepaskan reflektor lampu Vario ini dari covernya guys Sangat hati-hati guys, itulah kenapa pria yang satu ini dipilih secara khusus untuk membokar reflektor Vario ini guys Tentunya karena berbagai pertimbangan guys, salah satunya karena memang pria ini sangat hati-hati dalam bekerja guys ya Bahkan bukan hanya itu guys ya, dia juga selalu berhati-hati dalam menjalani hidup apalagi di bulan Ramadan kali ini guys ya Tapi walau bagaimanapun ya guys ya, prinsip pria yang satu ini tetap berpegang teguh pada ideologi Kartini guys Habis gelap terbitlah terang ya guys ya Nah benar juga ya guys ya, di tengah-tengah keringat yang bercucuran ya guys ya Tiba-tiba datang pertolongan dari pria yang satunya lagi guys ya Pria yang sangat tampan guys Bukan hanya tampan guys, pria yang berbaju merah ini memang terkenal sebagai sosok yang dermawan guys Dia selalu rajin membantu ya guys ya Setelah melakukan perundingan yang sangat panjang dan sangat mencengkam guys Akhirnya pria yang berbaju merah ini bersedia dengan ringan hati memegang hair dryer yang sudah disiapkan oleh pria yang berbaju biru ini guys ya Di sini bisa terlihat dengan sangat jelas ya guys ya Kerjasama yang sangat bagus yang patut kita tiru guys ya dalam berbangsa dan bernegara ya guys ya Banyak hal yang bisa kita pelajarin dari video ini guys Bagaimana cara para mekanik dalam menyelesaikan masalahnya guys ya Bukan hanya menggunakan alat-alat dalam bengkel Tapi dia juga mengaplikasikan alat-alat di luar bengkel ya guys ya Yang terkadang tidak terfikir oleh kita semua guys Dimana hair dryer ini bukan hanya berfungsi sebagai pengering rambut, bulu kucing, bulu anjing, dan bulu-bulu yang lainnya guys ya Tapi suhu panas yang dikeluarkan oleh alat hair dryer ini Juga berfungsi untuk mencairkan lem di reflektor Vario ini guys Butuh ketelatihan dan keterampilan khusus dalam membongkar reflektor ini guys ya Karena kalau tidak bisa berakibat pecah guys Dimana sudut-sudut dalam reflektor ini sangat mempengaruhi guys ya Jadi kedua pria ini harus benar-benar hati-hati dalam mencongkelnya guys Dengan mempraktekan azad saling menolong yang dulu pernah diajarkan di bangku sekolahan dalam pelajaran pendidikan moral Pancasila Akhirnya kedua pria yang kompak ini guys ya Berhasil memisahkan Mika Reflektor dari reflektornya guys Sungguh sangat mulia guys Dan setelah berhasil terpisah guys Akhirnya Mika Reflektor ini disingkirkan dengan sangat penuh kasih sayang ya guys ya Seperti halnya dia menyingkirkan mantannya yang dia masih cintai ya guys ya Sungguh karakter pria yang bertanggung jawab ya guys ya Dilanjut dengan pria yang satu ini mulai membuka satu persatu baut yang ada di reflektor Vario ini guys Tapi ternyata eh ternyata guys Lampu alis yang mau dia pasang ternyata ukurannya jauh lebih panjang dari yang diharuskan guys Tapi hal tersebut tidak menjadi halangan oleh pria yang satu ini guys ya Diukurnya terlebih dahulu panjang yang dibutuhkan guys ya Dan karena pria yang satu ini sudah berpengalaman dalam memasang lampu alis semacam ini guys ya Pria yang satu ini tidak langsung memotong begitu saja guys ya Pria yang satu ini mengeluarkan dulu lampu LED dari dalam cover putih lampu alis ini guys Sungguh sangat brilliant guys Setelah dipotong dia perhitungkan dengan cermat ya guys ya Apakah lampu alis ini perlu disesuaikan lagi guys Nah kita lihat disini guys ya Pria yang satu ini sangat teliti guys ya Sebelum lampunya dipasang di reflektor motor Vario ini guys Dia cek terlebih dahulu guys ya Agar supaya pria yang satu ini bisa memastikan bahwa lampu LED alis ini masih menyala dengan sempurna guys Kita lihat ya guys ya Wah ternyata masih menyala dengan sempurna Sangat keren banget disini guys ya Tapi ternyata pria ini menemukan kendala lainnya guys ya Ternyata cover dari lampu LED ini Sangat besar ya guys ya Sehingga mempersulit pria yang satu ini dalam pemasangan di reflektor Vario ini guys ya Tapi dia tidak kehilangan akal ya guys ya Dia guntingnya bagian sisi bawah dari cover LED lampu alis ini guys Diharapkan supaya nanti bisa terpasang dengan baik tanpa mengganggu ya guys ya Lalu kita lihat guys bagaimana sisi lain dari lampu LED alis ini yang tadi terpotong guys Karena berhubung tidak dilengkapi dengan kabel pria yang satu ini tidak kehilangan akal guys Disolernya bagian ujung dari lampu LED yang tadi sudah dipotongnya guys Kita lihat ya guys ya Ternyata pria yang satu ini bukan hanya pandai memanfaatkan alat di sekitar Tapi dia juga pandai menggunakan cekernya dalam membantu dia dalam penyolderannya guys ya Sangat keren ya guys ya Dimana cekernya disini juga sangat bermanfaat ya guys ya Sungguh mulia guys Sebelum dipasang dengan sempurna Pria yang satu ini mulai menyalakan dulu lampu LED alis ini guys Dia lihat dulu dari segi kehindahan ya guys ya Ternyata sudah cukup indah dan keren ya guys ya Dan dipasangnya lagi sisi yang lainnya guys ya Nah ini ya guys ya sangat keren banget guys Oke guys ternyata sudah bisa terpasang dengan sempurna ya guys ya Kalian bisa melihat disini ya guys ya Dipasangnya satu persatu ya guys ya Dan ternyata inilah hasilnya guys Mantep banget ya guys ya Oke guys buat kalian yang mau mendapatkan informasi penting seputar otomotif di channel youtube ini Pastikan kalian sudah mensubscribe channel youtube ini guys ya Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian guys Agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya guys ya Dan thank you banget buat kalian semua guys ya Dan buat kalian yang mau tau berapa harga dari lampu LED alis ini guys ya Kalian bisa cek di deskripsi guys Seperti biasa guys Tetap berkarya dan salam satu asfal guys Sub indo by broth3rmax